Intro Ketua tim gugus tugas terpadu yang juga Wali Kota Parepare Haji Muhammad Taufan Pawe memprediksi kasus COVID-19 di Kota Parepare akan menuju tata kehidupan yang baru Disampaikan dalam sambutannya pada pelepasan penyaluran bantuan beras bagi warga terdampak COVID-19 Kegiatan berlangsung di halaman Rumah Jabatan Wali Kota dihadiri Wakil Wali Kota Haji Pangerang Rahim Sekda Iwan Asaat dan BIM 1405 Malu Sotasi Letkol Kavleri Alisha Putra Siregar Wakapol Res dan sejumlah Farkopinda pada selasa 16 Juni 2020 Ketua tim gugus tugas COVID-19 mengatakan sebanyak 43 kasus positif Corona di Parepare pihak medis di dua rumah sakit menyembuhkan sebanyak 34 pasien Perhari ini 16 Juni 2020 yang dirawat di Rumah Sakit Umum Andi Makasau dan Rumah Sakit Sumantri dan dari 43 pasien itu rata-rata warga dari luar kota Parepare Dengan demikian yang mengatakan Parepare siap menuju tatanan kehidupan baru atau new normal di akhir bulan Juni ini Jikapun ada teori yang bisa memotret kondisi penanganan pasien COVID-19 baik di Rumah Sakit Umum Daerah Andi Makasau maupun Rumah Sakit Sumantri maka saya bisa mengatakan kita sesungguhnya sudah menuju landai sehingga di akhir bulan ini Taufan memprediksi Parepare akan berada pada kondisi itu Saat ini pihaknya terus mencoba memikirkan apa yang harus dilakukan terkait persiapan-persiapan menuju era tata kehidupan baru atau new normal Taufan menambahkan untuk memulai hal itu pada batas tanggal 19 Juni ini ia meminta kepada Wakil, Wali Kota, dan Sekda agar aktivitas semua aparatur sipil negara dimulai dengan tetap menegakkan protokol kesehatan ia pun meminta semua SKPD untuk segera bergerak dan membuat metode pedoman dalam menjalankan tugas dan fungsi masing-masing dengan tetap menegakkan protokol kesehatan Waktu kemudian Rumah Sakit Sumantri juga ditunjuk Nah, ini terjadi kolaborasi Ada semangat yang tidak diragukan bagi tim medis tim kesehatan yang ada di Rumah Sakit Sumantri Tapi di satu sisi Rumah Sakit Sumantri juga tidak ada pilihan lain harus berkolaborasi dengan Rumah Sakit Andi Makasau karena Rumah Sakit Andi Makasau juga mempunyai alat yang lebih karena memang Rumah Sakit Daerah yang mendapat sentuhan-sentuhan pendanaan yang tidak sedikit selama ini sehingga kolaborasinya apa yang terjadi kalau kita melihat trennya jumlah status COVID-19 di situ mulai dari orang dalam pemantauan pasien dalam pemantauan sampai ke positif ini terjadi kolaborasi kalau dilihat gejala-gejalanya agak serius sedangkan sarana medik kurang tidak ada di Sumantri maka dirujuk disembuhkan begitu pun juga sebaliknya tidak selamanya harus dirujuk cukup besar jumlah juga yang disembuhkan oleh Rumah Sakit Sumantri nah itulah sebabnya dengan semangat ini kedua rumah sakit ini didukun dengan puskes masalah lain sebagainya dan kerja-kerja tim COVID-19 Alhamdulillah sekarang ini kita sudah mampu sembuhkan 34 pasien nah pasien yang baru masuk ini memang pasien rata-rata berketebi di luar pare-pare nah ada juga terakhir ini pengacara ya tidak usah disebut namanya setelah dilakukan tracking maka terindikasi anaknya putrinya itu tupat kita bergerak kedua rumah sakit ini saya bisa mengatakan insya Allah pemerintah pusat tidak akan kecewa dengan kinerja-kinerja kedua rumah sakit ini berkolaborasi yang bahkan selalu melahirkan kesepahaman-kesepahaman seperti itu kira-kira telah rubang sendiri apa aja telah rubang yang positif COVID-19 yang mempunyai anak dari pengacara itu jadi begini saya tidak boleh sebut namanya tapi ini sudah menjadi fakta saya kemarin menghubungi pimpinan caban dari PT Bansu saya sebut saja PT Bansu saya katakan ini hari harus di tracing 38 karyawan anda kalau anda tidak lakukan besok saya perintahkan ditutup Alhamdulillah kemarin sore dilakukan tracing dan semua karyawan itu negatif jadi kita lega lagi karena kita ini tim COVID-19 kerja kita itu adalah melakukan perburuan kita buru dimana kirir-kirir itu kita buru fungsi rumah sakit Andi Makasso dan Sementri adalah menyembuhkan jadi rumah sakit ini sifatnya pasif secara eksternal tapi aktif secara internal tidak boleh tidak dan kerja-kerja dari kedua rumah sakit ini saya harus apresiasi sebagai faktor atau variable sehingga hasilnya seperti ini saya bisa mengatakan bahwa rasa-rasanya menurut logika saya dan analisa saya kita sudah menuju landai berdoa ke saya semua dan tentunya kata kuncinya masyarakat harus punya kesadaran yang tidak boleh berhenti sadar bahwa menegakkan protokol kesehatan adalah kata kunci kami semua di timun COVID kami semua di pemerintahan selalu saya wanti-wanti jangan tidak menjadi contoh suri toladan terkait menegakkan protokol kesehatan itu sendiri dari pare-pare Marni mengaporkan untuk AJP News selamat menikmati